yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Zulfi di channel bahat tadana bacotan harian tadi dan nanti di episode bahatai kali ini ya mungkin ini cukup menarik karena saya akan unboxing sebuah laptop second dari Lenopo yakni Lenopo ThinkPad L540 ya langsung kita unboxing lah dan ini adalah barangnya oke kita lihat paking anak anjir sampai nutup kamera cuk ya pakingnya simple cuma pakai dus entah didalamnya pakai bubble warp atau enggak kita cek aja nanti pas buka nggak ada apa-apa lagi Cah begini aja oke dan kita akan coba buka si paket nah biasa pakai gunting legend gunting yang tak akan pernah tergantikan karena kan aku males untuk beli gunting lagi BTW seperti biasa jika produk ini yang recommended ya saya akan cantumkan link pembelian di deskripsi video oke kita buka jeng 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 oke pakai di dalamnya dilapisi dengan bubble warp udah kelihatan di sini ada kabel charger lempar dan langsung kita ambil unitnya dan inilah unitnya bubble warp aja nggak ada dus nggak ada tas atau apapun apapun oke saya akan simpan dulu ini dibawah dan inilah kepal charger yang kepala chargernya ini colokan US bukan colokan luk Indonesia coy aduh uh dan sudah dipastikan bahwa ini KW bisa dilihat soalnya saya rasa ini cukup ringan 20 volt 3,5 3,25 ampere 45 watt 65 ini 65 kalau gue salah oke nah ada garansi toko ini gimana ngecasnya ini aku harus beli lagi nih comparatornya oke di sini nggak ada apa-apa lagi dan akan saya lempar ke bawah oke di sini ada wall charger simpan dulu yuk ujung ini gimana aku nggak punya adapternya jadi nggak bisa di cek cuy tapi saya lihat di sini ada stiker tambahan soalnya ini kan saya beli itu unit Jepang jadi keyboardnya layoutnya pasti ada kanji kita lihat aja di dalam paketnya langsung kita buka dan inilah unitnya Lenovo Thinkpad L540 jika saya lihat dari sekilas ya fisiknya ini mulus bisa dilihat dari depan pojok kiri atas ada logo Thinkpad dan kalau nggak salah ini LED-nya bisa nyala di bawah engsel engsel ini nih stiker ini logo Lenovo bagian depan bagian samping oke saya lihat ini mulus nggak ada yang bacot-bacocan ini juga mulus di sini Oh ada Express car Joy saya lihat secara kasat mata ini mulus Express car nya oke bagian belakang di sini tertanam window pro Windows 8 Pro karena biasanya produk Lenovo ini sudah banding dengan Windows sorry tapi ketika saya cat sama sellernya ini pakai Windows bajakan di sini ada segel QB di sini juga sama tapi di sebelah sini Oh ini ada baut di sini oh ada segel QB juga di sini oke secara fisik dari luar sih oke jadi kita coba buka yos di dalamnya dikasih stiker US bagus tapi kayaknya saya yang harus nempelin ini sendiri oke good job seller saya kira mau dipasangin di sini biar ga ribet lihat dari keyboardnya wow di sini ada bekas dikit dan di sini ada dan dikit dong terus di sini kayak stiker yang dilepas ada bekas mengkotak di sini juga sama di lihat dari layar secara fisik ya nggak ada yang aneh ada segel QB juga di sini oke layout Jepang kita coba untuk nyalakan pakai ini ada baterainya ya oke nyala tingkat udah Windows 10 ternyata ini bootingnya cukup lama cuy ini nggak terlalu normal ini bootingnya oke kita coba paksakan untuk mati jangan lakukan ini di rumah karena dapat membahayakan harddisk kita coba lagi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim nah sekarang mah ada logo bootingnya muter ini tadi mah nggak ada kan anjir anjay oke muncul tampilan awal oh ini udah diinstal coy emang bener sih kata sellernya udah diinstal Windows 10 tapi katanya bukan original lisensinya ya sayang sekali oke dilihat dari booting yang lama ini mungkin ini harddisknya udah mau ih nah nih lah hi 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 jadi harus mempersiapkan budget kembali buat beli SSD oke kita udah sampai di Windowsnya di desktop oke kursor jalan baterai nya tinggal 17% kita cek storage nya 500 GB ya sesuai dengan deskripsi nya 500 GB tapi kenapa ini nggak di partisi kenapa partisi cek semua oke ini bisa saya ubah lah dan cek secara kasar kita cek properties nilis cek speknya dia menggunakan i5 4200 M oke sesuai deskripsi RAM 4 GB tersisa 3,73 GB isinya dipakai buat si apa yang namanya iGPU buat iGPU nya kita cek DX hmm cukup lama coy ya enter yes 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 enter hmm aku curiga ini harddisk nya udah mulai lemah cuy i5 RAM nya 4 GB ini entah ini single channel atau dual channel Intel HD Graphic 4600 ini sound card nya dan input nya oke mungkin cukup sekian untuk video unboxing kali ini untuk video pengetesan nya akan saya buat terpisah like jika kalian suka video ini dislike aja kalau gak suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah kalau menurut saya sih ini recommended ya jadi link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi video oke dadah tuing selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati